Halo teman-teman, Halo teman-teman, kali ini saya akan tunjukin lokasi camping keluarga di salah satu tempat yang oke banget di selatan kota Jogja, yaitu Watu Mabur. Watu Mabur ini adalah salah satu tempat wisata yang terletak di bangunan Delingo, Bantul, Yogyakarta, jaraknya sekitar 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Atau kurang lebih 1 jam perjalanan dari kota Jogja. Oh iya, pastikan kalau kesini kendaraan harus sehat, karena jalurnya naik turun dan curam sekali teman-teman. Sebelum masuk kita harus registrasi dulu jika mau camping. Tiket camping 15.000 per orang dan parkir mobil 5.000. Untuk mobil masuk lewat jalan ini, dan ini adalah area camp yang berada di pinggir tebing yang view-nya langsung menghadap ke bukit dan lembah. Saya nge-camp udah mulai masuk musim penghujan, jadi cuaca sedikit mendung. Tapi beruntungnya walau ini malam minggu, tapi saya beruntung. Agak sepi teman-teman, jadi bisa pilih lokasi yang menurut saya enak. Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah lokasi campingnya ini, batu-batu teman-teman. Jadi kalau pakai pasak, agak susah. Harus dibantu dengan batu-batu seperti ini. Saya memilih area paling pinggir dan agak jauh dengan tenda sebelah. Karena saya pengen privasi saja dan ketenangan. Di samping ini adalah anak-anak muda, jadi sedikit berisik. Saya juga muda. Nah ini mobil bisa masuk ke, apa namanya? Bisa masuk ke panggung. Kalau pas lagi sepi, dan bisa pasang tenda di situ. Cuma di atas itu adalah batu-batu. Jadi agak susah kalau pakai pasak. Di sini tersedia kran tempat cuci piring dekat dengan tenda. Jadi saat habis masak, bisa langsung mencuci alat masak dan alat makan. Tadi itu dari sini. Diambil kayaknya dari warga sana. Air dari ini, dia akan dialirkan turun ke tempat campingnya. Nah kalau butuh colokan listrik nih. Di sini ada untuk listrik yang nanti akan disediakan sama pengurus. Ini ke warung itu. Bayar sih. Sekitar Rp30.000. Nah jadi kalau misalkan gak bawa lampu, nanti bisa pesen lampu satu di situ. Di sana ada pendopo. Kalau misalkan ada pertemuan atau ada meeting-meeting, bisa di sana. Kalau hujan, bisa di sana. Di lokasi tempat camping ini sudah terdapat musholat teman-teman. Jadi aman kalau mau sholat. Untuk urusan toilet tenang saja. Di sini toilet ada beberapa dan tempatnya bersih. Setiap pagi dibersihin sama petugas kebersihan. Jadi kita bisa nyaman di toilet. Jika gak bawa bekal makanan, tenang saja. Di sini banyak warung yang menyediakan makanan, kopi, dan lain-lain. Nah saran saya, jika kita kesini, belilah jualan warga di sini. Agar semua kebahagiaan. Nah, inilah fasilitas yang disediakan di camping ground Watumabur ini. Nah, hari sudah mulai gelap teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Sub indo by broth3rmax Selamat pagi. Nah, inilah suasana pagi di Watumabur. Karena ini sudah masuk musim hujan. Jadi matahari sepertinya malu-malu untuk memperlihatkan diri di pagi ini. Tapi tetap, suasana pagi ini syahdu walau gak ada awan di antara bukit-bukit ini. Kalau pas ada awan, seperti kita berada di negeri di atas awan, teman-teman. Di sini kita wajib bengong sambil ngopi memandang bukit-bukit itu. Sekilas kayak di hiliwuku sumba. Kalau mau lihat gimana sumba ada di video sebelumnya, teman-teman. Pagi ini kita akan siapin dulu sarapan pagi. Kita akan masak dan sarapan sambil melihat perbukitan. Buat kami, masak daging kayak gini emang pas banget di saat camping. Momennya kayak pas aja. Momennya kayak gini emang pas banget di atas awan di atas awan di atas awan di atas awan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di sini adalah area spot foto-foto yang instagramable. Gitu lah sebutannya. Lebih keren kalau pas ada awan di samping bukit itu, teman-teman. Jadi kita seperti berada di atas awan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! mobil masuknya lewat situ nih lewat sini ke sana kalau dari tempat campingnya tenda kita bisa lewat jalan setapak ini tempat foto juga terima kasih ini adalah glemping-glempingnya ada banyak disana musik untuk harga glemping di Watumabur ini kita harus mengeluarkan budget sekitar Rp450.000 hingga Rp500.000 maksimal 4 orang dan jika lebih dari 4 orang dikenakan tambahan biaya Rp50.000 per orang untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menghubungi glemping Watumabur ini atau cek Instagramnya terima kasih disini bebatuan nah jadi tenda yang pakai pasak itu memang agak sulit nah harus dibantu dengan batu untuk pasak tenda jadi susah emang pasaknya untuk masuk ke dalam nah karena sudah mau musim hujan jadi cuaca agak sedikit mendung tadi sunrise-nya nggak terlalu kelihatan awalnya di Instagram ada awan ternyata disini tadi pagi nggak ada terima kasih 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 oke teman-teman semoga informasinya bisa bermanfaat untuk pecinta camping ceria dengan keluarga jangan lupa cobain Watumabur Camping Ground oh iya jika kesini pastikan kendaraan sehat dan aman ya teman-teman mengingat naik turun bukit jadi tetap harus hati-hati salam piknik selalu jalannya curam guys ini langsung patah ke kiri jadi mesti hati-hati banget dan pelan-pelan karena banyak pasir juga disini lagi ada pembangunan jalan nah kita kayaknya mesti mundur lagi deh mundur dua kali karena jalannya tuh lihat top jalannya tuh kayak latar bulu gitu loh terus langsung nanjak gitu jalannya jadi mesti pelan-pelan banget dan hati-hati terima kasih terima kasih terima kasih